Tapi lo kapok gak? Nginvest ke startup yang Ya itu tadi ya Belum ada produknya Sebenernya juga secara produk market fit gak terbukti Just playing with the valuation Kapok gak? Selamat datang di Merse Room Kerja terus mati belakangan bersama gue Andri Episode kali ini gue kedatangan seorang investor Dia juga venture capitalist Visi Lu adalah orang kesekian bro Yang gue undang Visi yang gue undang Dan akhirnya mau Akhirnya kesampaian juga ya Anthony Chayadi Dia ini adalah co-founder dari Triheal Capital Apa kabar bro? Baik Thank you udah datang lo Thank you for the invitation Nah Anthony ini Selanjutnya gue nginvest Lu ada kekiraan apa lagi bro? Nginvest doang ya kerjaan lo? Ya gak lah Saya kadang-kadang juga masih olahraga Cari makan Cari makan enak Jalan-jalan Itu kegiatan lo yang lain ya Selanjutnya Nah Sebelum gue mau bahas topik yang pengen gue tanyakan nih Let's talk about your Inilah ya Your business Triheal Capital ya Biar kita tuh pengen tahu Triheal Capital sebenarnya Apa sih? Apakah memang sebagai venture capital doang Atau tuh sebenarnya ada Lini usaha yang lain Tapi kenapa namanya Triheal? Tulisannya bahwa Triheal 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 Capital lah Triheal Capital Iya Memang So we So As of today We are an early stage VC Focusing in South East Asia Jadi most of our investments are in early stage investments Oke Kebanyakan sih di Indonesia sebenarnya Sampai sekarang Memang kita ada investment di Singapura Di Vietnam juga Tapi Masih I think the bread and butter Masih mostly is in Indonesia Oke Soalnya kan memang timnya kita juga semuanya All Indonesian juga I was born and raised in Indonesia juga Jadi ya kita pikir Network-network kita Semuanya kebanyakan ya di Indonesia lah Triheal dari kapan sih mulanya? Sebenarnya kita mulanya 2018 Oke Tapi waktu itu pas kita pertama kali mulai di 2018 itu Kita masih investing across all assets Kita masih invest di other VC funds juga At one point And I think that was the early The early exposure that we had Pertama kali kita masuk di dunia startup Itu sebenarnya melalui Investment from other VC funds Oke Only in 2021 that we That we eventually form our own team That's when we first started investing direct Sebenarnya Dan sekarang ya Dengan Beberapa VC yang kita invest I mean We're friends kan I think the community is quite small I think we're helping each other We're investing together as well So yeah I think we're just one of the players In the industry In Indonesia today Hmm Oke oke 2018 Berarti belum lama ya sebenarnya ya Iya Tapi visinya sendiri sih 2021 ya Jadi 2021 2022 kita sempat Masuk sebagai one of the most active investors In Southeast Asia Eh terus 2023 2024 Rada slow down ya Memang marketnya rada pelan ya Jadi ya I mean We're surviving lah I think I think we've done what we can And I think we will continue to do what we can Oke oke Terus kenapa namanya Tri Hill Nggak disebutnya Tri Hill Tri Hill ya Tri Hill itu sebenarnya tiga Tiga gunung Tiga gunung Tiga gunung Itu kan sebenarnya Gua tuh Tiga bersaudara soalnya Jadi Jadi gua pikir I wanted to make a name That embodies Me and my siblings And then So that's That's where the name Came from Oh Jadi maksudnya tuh Tiga Tri Iya tiga Tiga gunung Tapi kenapa nggak Tri Bacanya Jadi try Try Mungkin Ejaan Inggris ya I think pronunciation Inggris T-R-I jadinya Try Iya sih ya Kalau secara ejaan iya Kadang orang mikir T-R-Y ya Jadi kayak mencoba gitu kan Iya Karena kalau gua liat Baca gitu Gua jadi kebaca Tri Hill Tri Hill Atau apa sih Tapi terlihatnya bacanya Tri Hill Tri Hill Well I hope Everyone now can Read it as Tri Hill ya Oh jadi gara-gara Ada tiga yang Bikin Termasuk elu Ini mirip ini ya Kayak Ceritanya Sam Santek ya Tau nggak loh Nggak tau Lu nonton series Korea ini nggak Startup Apa nih Startup Startup nonton dong Nonton Iya kan Sam Santek Iya kan Nama company Sam Santek kan Itu karena mereka bertiga Namanya Sam Santek Oh iya Iya kan Karena mereka bertiga awal-awal Yang si Nam Joo Hyuknya kan Iya Sama dua temannya dia itu Siapa yang namanya 6 6 6 6 6 6 2 yang lagi gua nggak tau Gua nggak inget namanya siapa Bagus tuh Gua nonton Iya Nah Kira-kira gua bahas startup Menurut lu kan itu Tahun 2021 ya Iya Ini kan startup 2021 kan TV series kan 2021 bukan Iya 2021 Bener About there Iya Itu kan bikin startup juga Jadi tambah hype lagi tuh Selain memang Karena kita udah kena expose Ini ya Startup-startup gede ya Kayak Tokopedia Gojek dan kawan-kawannya Terus ada TV series itu Membuat orang beramai-ramai Pengen punya startup Banyak yang ini gak Tiba-tiba beramai gitu Datang ke lu Eh gua ada punya startup ini nih Pengen nginvest Gini 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 Banyak banget Apalagi kalo dulu ya Pas 2020 2021 Wah banyak banget Semua orang menjadi startup founder kan Iya Temen-temen sekolah gua dulu Atau temen-temen Kerjaan gua dulu Banyak banget yang menjadi startup founder Sekarang Udah gak sebanyak itu Oke Udah gak sebanyak itu Memang Kan memang juga banyak A lot of layoffs juga ya Sebenernya kemarin Di Tech-tech yang besar itu Sampai sekarang malah Iya Dan juga Orang-orang yang Ex-banker Atau ex-consultant Itu kan juga mereka masih Interested sebenernya Sebagai startup founder Ya I mean it's not as much As what it was before But I think it's still good Tapi lu ngerasain gak sih Ketika startup lagi Rame-rame ya kayak gitu Fase dimana orang tuh Mencari lu Karena memang Oh ini orang Investor nih They know you are investor They know you are venture capital Ada duit disini nih Dan mereka tuh Berusaha untuk Approach lu Karena menginginkan itu Lu ngerasain hal itu gak? Atau lu cuek aja gitu Oh yaudah bodo amat gitu Banyak ya Banyak ya Kejadian kayak gitu sih Sebenernya banyak ya Cuman kalo misalnya kita Misalnya At Rai Hill I think the message that I wanna bring also is To redefine what it means By startup A little bit juga ya Soalnya kan selama ini Kalo misalnya orang ngomongin startup tuh Kayak oh ya pokoknya harus tag Harus tag enabled Sekarang Ada aplikasi Ada aplikasi Apalagi sekarang kalo ada AI layernya gitu kan Padahal pake chat DPT Di dalemnya Iya amin Bisa rapper lah Bisa apapun itulah Cuman Maksudnya dari Dari sisinya kita Kita dari awal mulai itu Kita selalu melihat Any kind of businesses Itu sebenernya awalnya juga Startup Dia mau dari bisnis Mau jualan makanan Mau jualan skin care Mau jualan parfum Atau cuman Toko Printer Itu juga Startup gitu Any kind of business Awal mulanya Juga startup We've been investing in Traditional businesses Since Awal kita mulai gitu Dari 2020 Dari 2021 Kita udah invest Di Di business gym Di business restaurant Di business retail Jadi sebenernya I think when people Think of startup Itu It might be a bit different Than what we Than our definition Soalnya kayak Gue masih inget tuh Pertama kali gue invest Di Di gym Atau di tuition center Semua orang bilang What's so startup About this Lu visi Kok investnya Di kayak gini Tunggu gym berarti Ini ya Fitap ya Iya Fitap Jadi pas kita invest Mereka juga nanya Kayak Oh Kok konservatif ya Kok tradisional ya Kok Nggak ada Tag-tagnya Yang kayak Gimana-gimana ya Soalnya kan mereka Lagi ngomongin kayak Gojek lah Tokopedia lah Travel lokal kan Itu kan memang The game changing Innovative technologies ya But We still have Some investments That are In that Industry Tapi Our bread and butter And I think Our sweet spot Itu sebenernya Masih in business Yang lebih Tradisional Sebenernya Soalnya juga Orang-orang di tim kita Juga Ex-operators Orang-orang yang Terbiasa di bisnis Yang lebih tradisional Jadi sih Kita fokusnya Sekarang sih Lebih suka Konsumer ya Sebenernya Dari dulu Sebenernya Kita lebih suka Yang Lebih tradisional Jadi yang Commerce lah Yang consumer Yang retail Yang logistik Yang financial services Yang gak terlalu Jelimet-jelimet lah Pokoknya Berarti gini Sebenernya Ketika ada Fase dimana Grow at all cost Itu Ada Kan sempet ada Masa kayak gitu kan Lu tuh Kecebur Ikut-ikutan Atau gimana Karena kan lu bilang Lu sebenernya Lebih prefer yang Ini kan Yang tradisional Yang jelas lah Pokoknya ada bisnis Ada gym Kita bikin gym Ada member Masuk Dari situ Revenue-nya berapa Cost Profit Atau gimana I think salahnya Semua visi ya Apalagi pas 2020-2021 Itu kan ada FOMO ya FOMO-nya kan Kegedean ya Apalagi kalau misalnya Apalagi kalau misalnya Fun-funnya mereka Memang ada Fun life ya Jadi ada Investment period Jadi mereka memang Ada Time limit Sampai kapan nih Kita boleh invest Duitnya gitu Biasanya kan 3-4 tahun gitu Jadi ya memang Kebetulan Waktu itu Di 2020 Dan 2021 Itu masa-masa Yang kayak Ya Jor-joran lah Pokoknya Growth at all cost Gak mikirin Bottom line Gini-gini Ya Menurut gue ya Salahnya visinya Ya salah startupnya Tapi ya At that time That was what The environment That's what The ecosystem Demands And expect From From them Jadi ya Actually menurut gue Gak Ya gak ada salahnya Siapa-siapa sih Ya memang At that time Memang seperti itu Dan juga itu kan Memang influence-nya Gak cuman dari domestik Gak cuman dari Indonesia Dari luar juga Tapi emang dari luar Waktu itu kan memang Quantitative easing-nya Dari Amerika Udah segitu Gedenya Di Eropa juga Segitu gedenya Jadi So much money Is overflowing From Those kind of Western countries Dari Asia Dari China Dari China Juga But Today The environment Is not like that Today I think The environment Juga Duit-duit yang dulunya Di China Sekarang mereka Balik ke Amerika Atau mereka ke India Tapi Tapi Liquidity yang masuk Ke Indonesia Udah gak sebanyak Yang ada Ada dulu Soalnya Ya Sekarang I think that's why There's a new normal With With the ecosystem In Indonesia With the startup In Indonesia juga Jadi I think Dimana Mereka juga Di expect Untuk Cashflow positifnya Lebih early Profitability-nya Juga lebih jelas Kita sekarang juga Udah Especially for us Ya I mean Since the beginning I think we rarely Invest in companies That are That don't They don't have a product So investing Based solely On the founder Kita Kita sih Nggak Nggak banyak Yang seperti itu Jadi Kalau misalnya Kita pas Melihat sebuah Investasi Kita juga Mau Ngelihat Tractionnya mereka Even though The company Is still early stage Mereka tetap Harus nunjukin Traction Karena dari Traction itu Kan kita bisa Apply the Valuation multiple Yang ada Di Di Company-company Yang udah Public Oke Tapi lo kapok gak Invest Ke startup Yang Ya itu tadi Belum ada produknya Sebenernya juga Secara product market fit Nggak terbukti Just playing with the Valuation Kapok gak? Kapok sih ya Ada kapoknya ya Maksudnya lesson learn lah Maksudnya kita juga Maksudnya kita juga belajar lah Apa yang What should Be What should a good company be Gitu kan Ya kita sama-sama belajar lah Soalnya kan memang juga kadang Kita maunya semuanya Untuk belajar bareng ya Soalnya kalau enggak Ntar Ya Lu kalau ketinggalan Ya lu bakal FOMO lagi dong Tapi ya Ya I think industrinya Ya kapok lah Maksudnya industrinya lebih belajar lah Tapi gini kan Berarti tetap masih ada Portofolio Portofolio Startup yang Itu tadi kan Belum profitable Yang sebenernya juga Secara product market fit juga Ya ini Bener gak sih ini Ini barangnya nih Tapi masih ada berarti kan Masih tetap Jadi portfolio lu Ada Masih ada Cuman kan juga At the same time Kita juga Trying to explain to them Kita juga masih Trying to direct Direct them That What is sustainable Gitu kan Kalau Kalau dulunya Mereka masih bisa seperti itu Soalnya mereka Mereka pikir Kayak oh ya I can probably Raise Another round With an idea With a concept With a dream But As of today I think Recently Especially recently ya It's not gonna be easy It's not gonna be as easy anymore Jadi kita juga Sama-sama membantu Startupnya Foundernya Untuk To go to the right Direction lah Maksudnya yang direction Yang lebih Sustainable Lebih profitable Dan lebih disukain Oleh Potential investor Yang berikutnya Tapi bisa Kalau case-nya begini Ini kayaknya udah susah nih Buat dia Apa-apain Seberapa Jauh lu bisa Masuk Untuk Interupsi ya Ke Para founder Atau para Sea level Lu harus begini Karena Kadang yang gue liat Mereka juga Kayaknya udah no clue Harus ngapain Sudah gitu runwaynya Napasnya pendek lagi Udah mau habis Less than six months Mau gimana Itu buat masuk Kasih tau ke mereka Atau kasih keperubahan Ke mereka I think one of the Most important Trade ya As a founder Dan juga as investment Manager juga Itu I think Humility Humility dimana You need to be self-aware Of your strength And also weaknesses Jadi dimana Kalau If you realize that You You're probably Not the right person To continue this company Then I think You should be open About it You should be open About it to yourself And also To your team And also To your investor It's not easy It's not easy To have that Kerjaan kita Sebagai investor Itu A founder Is like a pilot Menurut gue And VC I think it's like The air traffic controller At the end of the day They still fly the plane All we do Is we're trying To make sure That Mereka gak terlalu Banyak di tour Mereka gak terlalu Banyak Belok-belok Ke tempat-tempat Yang salah But At the end of the day The plane is still Masih Yang nerbang itu Masih mereka lah Jadi ya Kita Kita sih Sebisa mungkin Ya kasih tau mereka Apa yang Kita punya Dan apa yang Kita bisa bantu And they need to be Very open About what they What kind of help That they need Sometimes mereka juga gak tau Gue perlu bantuannya apa But I'm just lost Bisa juga seperti itu Berarti kayak Tadi yang lu bilang Step down Dari posisi mereka Kan kebanyakan founder Akhirnya jadi Si level kan Jadi CEO nya Tapi buat gue Lu dari 0 ke 1 Mungkin lu bisa Tapi dari 1 ke 10 Belum tentu Mungkin lu gak punya skillsetnya Atau lu mungkin Gak punya pengalaman Ya lu harus mundur Lu harus cari orang lain Yang bisa dari Bawa dari 1 ke 10 Bener Itu memang bener ya Maksudnya memang Apalagi Waktu Sebuah company itu Mulai Kan memang Kita juga perlu Kita perlu orang Yang lebih generalist Tapi I think As a company grow Mulai dari 10 ke 100 nya I think we need More specialist Maksudnya contohnya Kayak Gojek sendiri Jadi kan Maksudnya si levelnya Udah Bukan orang-orang Yang Bukan co-foundernya Lagi kan Which I think Is the right move ya Maksudnya memang Kalau memang Ada orang yang If you know And if you realize That someone better That someone can do it Better than you In this phase Of your company Then Then yeah I mean I think it's good To step down If you need to do If you need to do it And I think Dengan kerjaan kita Sebagai investor juga Kita juga Ngingetin kok Ke mereka Like Which you consider This and that Sometimes it's not An easy conversation But But Ya itu sih Maksudnya salah satu kriteria Yang kita selalu melihat Dari seorang Founder itu Ya the willingness For them To grow The openness To criticism Untuk mereka Because I think It's very important At least mereka Mau mendengarlah They may have Differing opinions But But I think Having someone That Still listen I think that's very important Tapi kan Mengkontrol Atau meredam ego Mereka ini kan Kadang susah Apalagi masih Banyak startup founder Masih muda ya Lebih muda pada gue Ya kan Kan 30 under 30 30 under 30 Punya power Punya duit banyak Terus lo disuruh Melepas Karena kan juga Banyak orang Punya pikiran gini Ini kan Bayi My baby Yang gue besarkan Tapi gue harus Kasih ini ke orang lain Gue harus pundur Dan Sampai sekarang Gue juga masih liat Sampai sekarang Masih banyak tuh Orang-orang Yang umurnya Masih muda tuh Terlalu obsesi Pengen jadi CEO Menjadi CEO Jadi kalau Ngelepas title CEO Kayak kesannya gimana Mengkontrol ego mereka ini Lo Ini gak sih Pernah marahin mereka gak sih As an investor ya Tapi kalau lo punya sharenya Lebih banyak Kan misalnya lo punya power dong Enggak lah Sharenya masih lebih banyak Mereka Lebih banyak Ya tapi kan at least Lo ini gak sih Pernah kasih yang Teguran keras Atau mungkin sampai Marahin mereka Karena sometimes Sekarang kalau gak dikasih keras gitu Ya merasa Kayak oh yaudah Dianggapnya angin lalu gitu Mungkin kalau dulu Masih lebih susah ya Ngomongin ke mereka Mungkin Pas dulu Pas jaman-jaman Yang kayak 2021 gitu Mereka juga bisa yang kayak Ya Lo gak mau bantuin gue Ya gue cari bantuan lain gitu Tapi kalau sekarang kan Kita juga tau Kayak duitnya Seret kan Lalu company lo Kalau gak profitable Company lo Kalau masih Burning cash Ya you will Need me Gitu kan Lo gak bisa Lo juga gak bisa yang Kayak so-soan I think they all Know lah What I think they all Realize what the situation is And what they Need to do Memang Memang There are founders Yang masih fight back There are founders Yang masih mau Melanjutkan Usahanya mereka Because They've been there Since day one Gitu kan Cuman ya I think we can all see it From the number From the The liquidity That you have The remaining cash That you have Dan juga influence-nya kan Biasanya juga Gak dari Seorang kita Sebagai Sebagai investor Kan ada Bisa ada investor lain Mereka juga bisa Cross check Dengan market kan Kalau misalnya mereka Gak mau listen to us Ya mereka bisa Cross check ke market Market mau gak sih Mau value mereka Di valuation Yang mereka Minta Or Would they Be able to Fundraise even still Because right now Liquidity is so tight I think Foreign investors Are not as active As they were Sekarang Most of the investors Yang Yang ada di Indonesia Most of them Ya The domestic players And And yeah Duit Terbatas lah Gak segambang-gambang Kayak dulu Terus kan Amerika gak jadi Nurulin suku bunga kan Katanya Mau Juni Juli Tentanya gak jadi Masih tetap Di angka 5 Bener Inflationnya gak turun-turun Tau Ada yang prediksi lagi Katanya September lah Nanti ya Coba lihat aja Nah kemarin tuh Gue sempet ngecek ya malah US dollar Deposit Bunga Deposito Di US dollar Itu masih 5% lebih Indonesia tuh 6% Rupiah Jadi gapnya tuh Gapnya sendiri Udah Gak Gak gede gitu Jadi Saya pikir Untuk banyak investasi Amerika Untuk mereka Mereka akan berpikir Kenapa saya ingin investasi Di negara lain Ketika RISK-FREIT Di negara saya Udah Beri aku 5% plus Itu banyak Apalagi itu Kuransi yang Kuat Rupiah kan memang Rasa melemah Tapi US dollar Kuat Dan memberi 5% plus Jadi Saya pikir Itu bukan Bagaimana untuk Banyak orang Terutama Kalau Ketika 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 Tidak Intinya Situasi sekarang Ya Lo sebagai Founder Yaudah Gak bisa Kaya dulu Lagi Gak bisa Santai-santai Kaya dulu Lagi Benar Sama-sama Buat investor Juga Kita juga Gak bisa Gampang-gampang Kaya dulu Lagi Kayak Oh ya Saya Bagaimana Ketika 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 Investor Investor Sudah Gak Sebanyak Yang Ada Dulu Gitu Kan Jadi Saya pikir Sama-sama Saya pikir Kita Sama-sama Kayak Yang Lu Tadi Sampaikan Kapok Sama-sama Belajar Sama-sama Sampai Bersambung 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 Sejujurnya Saya pikir Vc Industri Investor Industri Di Indonesia It's New Gak Lama Dunia Even Dulunya Yang masih Private equity Itu There isn't A lot of Private equity Companies In Indonesia Juga So Jangankan Vc 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 Kan Juga Masih Masih Baru Menurut Gue Kita Masih Sama-sama Mencari Bentuk Gimana Gimana Caranya Kita Bisa Bikin Industri Ini Lebih Sustainable Bisnis Ini Untuk Sukses Itu Seperti Apa Saya pikir Kita Selain Bersambung Untuknya Saya pikir Industri Ini Orang-orang Belajar Industri Sangat Malah Jadi Saya pikir Semua Sampai Masih Amin Amin Mencari Tentang Bersambung Tentang 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 untuk menginapkan satu-satunya, saya pikir saya tidak melihat itu. Jadi ya, saya pikir kita membantu satu-satunya untuk membangun industri secara satu-satunya. Tapi dengan sekarang melihat situasi secara industri keseluruhan startup di Indonesia ya, kan kita bisa lihat ya, big player-nya, contoh Tokopedia, itu udah bukan lagi, quote unquote, karya anak bangsa lagi tuh. Itu sekarang udah jadi apa, karya anak apa? Beijing ya. Ke AB, karya anak Beijing. Pengyo, dulu nakama karena jadi pengyo. Terus ngelihat yang lain-lain juga udah gak se-hype dulu lagi lah. Malah sekarang e-commerce yang masih pure punya lokal tinggal beli-beli doang ya? Bukalapak. Bukalapak emang ini, tapi unsur lokalnya emang banyak, enggak kan? Kayaknya share lokalnya gak banyak. Bukalapak, ya. Tapi Bukalapak juga udah hitungan juga e-commerce lagi kan sekarang. Ya. Sampai belanja di Bukalapak sekarang. Ya beli-beli lah. Nah kan sekarang gini, melihat skenanya ya, skena di industrinya sekarang pun juga udah seperti itu. Dan, I don't know ya, kemarin gue juga sempet ngundang stafsusnya Kementerian Kooperasi dan UKM kan. Ya. Talk about aplikasi Temu. Memang belum masuk ke Indonesia. Tapi, kalau ini sampai kejadian nih. Sebenarnya kan Indonesia itu kan akhirnya ujung-ujung cuma menjadi negara yang konsumtif doang kan. We just, ya konsumen kita belanja-belanja-belanja doang. Tapi tidak pernah bisa menjadi negara yang kreatif, yang memproduksi dan akhirnya kita, oh kita punya barang, kita punya brand yang ini memang lokal punya, tapi dunia nih. Jadi, gimana menurut lu bro? Lu sebagai investment, lu sebagai investor ngelihat hal kayak gini, berarti Indonesia cuma hanya bisa ngikut doang trend-trend-trend doang aja? Atau gimana? Atau memang nggak ada yang bisa gitu jadi satu atau dua player yang tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih. Melalui sebuah proses, akhirnya punya nama. Akhirnya dikenal di seluruh dunia nih. Produknya, atau mungkin ya aplikasi, atau apapun itu jenisnya lah. Gimana? Saya pikir pertama, saya pikir Tokopedia masih karya anak bangsa ya. Menurut gua, kita masih tetap bangga kita punya Tokopedia dan memang, memang... Tapi ada lagu TikTok-nya ya bro. Memang di akhirnya, di akhirnya TikTok dibeli ya. Memang, well I guess that's part of the exit plan that the company has. And I also don't think that it was the wrong move juga ya. Because I still think that it was a reasonable exit strategy that they decide. Secara point of view business. Secara point investment. Ya, investment juga ya. Memang kita dari manajer investasi. Jadi, sebagai on our perspective, I think it's not the wrong move. But that aside, on Timu ya, on Temu ya. Jadi sebenernya di, terakhir itu kita tuh sebenernya juga ada investment di public. Dan kebetulan memang salah satu investment yang kita punya itu di Pintoto. Kita memang ngeliatin di, memang kita ngeliatin di Pintoto gitu. Oh lu main di public equity juga? Ya, kita sebenernya juga ada tim yang ngeliatin di public. And I think what's interesting, memang kemarin gua juga pas nonton, Gua purposely gua nonton yang episode-episode lu itu. Lagi bahas Temu. What's interesting to me is that few months ago, Few months ago, the geopolitical tension between US and China was heating up. And I think memang ada isu-isu dimana mereka mau ban TikTok. Terus lalu dari situ mereka mau ban Kimo. At least mereka naikin tarif lah. Mereka kan naikin tarifnya udah banyak banget tuh. Dan sekarang a lot of the other countries are following kan. Europe, Indonesia juga udah mau follow juga. And I remember at that time when US wanted to impose the tarif, Gua ngerasa kayak wah, ini US mainnya nggak fair ya. Selalu mainnya nggak fair. Mereka nggak bisa compete, mereka langsung tarif. Tapi pas isunya mereka, pas mau masuk ke Indonesia, Temu mau masuk ke Indonesia, gua langsung mikir, Wah ini Temu masuk ke Indonesia, bener-bener bahaya nih. Abis bro. Kemarin Shopee masuk dari Singapura. Tokopedia langsung terancem. TikTok Shop masuk semuanya terancem. Even Shopee terancem. Ini sekarang Temu mau masuk. Ini bisa-bisa China lawan China dong. Terus malah yang Indonesian player udah nggak sisa apa-apa ya. Iya, iya. But I also feel like we need to still find a balance ya. Soalnya kan memang kita sebagai consumer, ya apalagi consumer yang di kelas bawah gitu. Untuk mereka ya, I don't really care about who wins or who does it. Buat gue ya, gue pengen beli barang online yang paling murah. Dan memang Temu can actually deliver that. Tapi kan on a bigger scheme of things, untuk Indonesianya sendiri, untuk negaranya kita sendiri, we need to protect some of these businesses kan. Kita juga harus do something about it. And I think we need to find that balance between what is healthy and what is not. Because I think at the end of the day, a lot of the things that we sell on the e-commerce platforms are still mostly from China juga. Iya, belum lagi affiliate, reseller. Itu barangnya rata-rata kalo dijual lu cari satu produk ya, lu liat deh, fotonya mirip-mirip. Terus lu harus cari tau itu sumber dari mana itu semua itu. Karena itu rata-rata mereka cuma ini doang, affiliate, atau kalau cuma reseller doang. Barangnya mereka nggak produksi sendiri, nggak pengen sendiri. Ya mungkin seperti kemarin kayak masalah di TikTok gitu kan. TikTok shop gitu. Sebenernya kan mereka juga, I think it took them two years until they were actually banned, or there was actually concrete action that was given to TikTok shop kan. Sebenernya TikTok shop 2 tahun jalan terus kan sebenernya. Iya, iya. Terus in the end, Tokopedia harus di merge into TikTok, dan jadi satu. So, I think that's an example of the kind of balance that we need to find. I don't know what kind of form what the government would do, and what is beneficial. Karena, I think negara kita juga quite close ya. I think our relationship with China has been quite conducive juga. seperti kereta cepat kita, itu kan masih, masih made in China juga. So, ya, I hope that the government would be able to do something about it. We're gonna have a new regime. That's coming. Um, dan sepertinya, uh, regime yang baru ini juga quite business friendly. Um, and yeah, hopefully we would be able to continue and support our national players lah. Iya, iya. Tapi susah lho bro, gue selalu ngeliat tuh peluang kita untuk bisa nongol, stand out diantara, gue gak ngomong Indonesia doang aja ya, Southeast Asia dulu deh. Susah lho. It's very very difficult. Karena gue selalu ngeliat, problem dari produk-produk Indonesia itu adalah mereka tuh gak tahu bagaimana caranya tuh buat membranding diri mereka tuh sampai bisa jadi sebuah brand yang keren. Karena, gue juga sering banget kritik, karena kita tuh terlalu bangga dengan embel-embel itu tuh, karya anak bangsa, support lokal. We don't buy stuff, itu gara-gara bangga lokal. Tapi karena bagus, lu beli makanan karena enak kan. apapun makanannya kan. Karena enak, lu makan, lu pakai baju, ya karena bajunya bagus. Terus lu juga suka sama brandnya kan. Bukan karena produk itu produk lokal. Nah itu tuh akhirnya kita terjebak sama itu doang. Gak bisa lah kita bermain-main dengan hanya narasi-narasi kayak gitu lah. Tapi sih sebenernya menurut gue, Well, I think my opinion is a bit different ya. Sebenernya menurut gue, apalagi kalo misalnya di, tadi Andri ngomongnya kan di consumer ya, lebih di industri consumer gitu. Kalo gue ngeliatnya sih sebenernya, orang-orang kayaknya lebih reseptif deh. Especially now, especially di industri consumer, misalnya mau di makanan, mau di skincare, mau di beauty, mau di baju, mau di fashion. Kok kayaknya menurut gue, makin banyak nih local brandnya. Apalagi di beauty ya. Because I think we've been trying to invest in D2C, in D2C players. We've been looking at a lot of D2C brands yang locally made. Even though memang kadang ada founder yang, Chinese founder, tapi rappingnya di Indonesia, bikinnya di Indonesia, kantornya di Indonesia. Memang itu ada ya. Tapi, tapi masih kebanyakan company-company yang kita lihat, yang kita temuin, founder-founder yang menarik. yang kita temuin tuh juga, masih local. Masih orang-orang Indonesia. Hmm. Dan, dan gue juga suka sih soalnya. Hmm. Kayak, skincare-skincare yang gue pake, yang gue cobain, yang tim-tim, yang tim kita juga cobain. Atau, makanan lah. Apalagi kalo makanannya. Itu kan ya, all the local players semua gitu. Hmm. And I think e-commerce juga, e-commerce dan juga, misalnya seperti, Tokopedia, Tik Tok Shop, Shopee. Ini kan juga membantu, it makes it so much easier for local brands, to promote themselves. Hmm. Udah, udah bosen lah kita yang kayak, maksudnya kayak, kalo dulu, misalnya kita ngomongin beauty, ngomongin skincare. Skincare Korea lebih murah, daripada skincare yang di, yang made in Europe, atau made in America. Tapi sekarang, skincare Indonesia, cheaper, but better. Hmm. Kalo compare sama, skincare-skincare yang di, Korea gitu. Hmm. So, I think sih menurut gue, hmm, I think makin banyak sih, sebenernya. I think local consumer, uh, Kayak even kayak, kayak, tadi pagi aja gue kayak ngeliatin dompetnya, dompetnya orang gue gitu, dompetnya one of my team, kayak, eh dompet lu bagus banget nih. Dia bilang, oh, Indobrand nih bro. Eger namanya. Oh, Eger. Iya, iya, iya. Ini bagus banget. Eh, terus ternyata temen gue, juga pake jaket itu, buat, pas motoran. So, ya, so I think it's, I think, karya anak bangsa, keren-keren aja sih. Keren-keren aja. Hmm. Sebenernya PR-nya itu gali ya. Bagaimana naik kelas ya tuh. PR-nya itu. Karena gue gini ya, gue kalo misalnya keluar negeri ya bro, lu bisa ngeliat, ada banyak Thai food. Ya. Thailand food. Japanese food. China, kalo China gak usah ngomong lah ya, setiap negara kayak ada Chinatown ya. Tapi lu mencari Indonesian food bro, itu susah banget lu. Susah. Oke. Kalo ngomongin makanan ya. Indonesian food, memang ribet ya. Untuk masaknya sendiri ribet gitu kan. Betul, betul. I spend a lot of time in Singapore as well. Padahal itu negara yang cuman kayak 1 jam, kayak sampe 2 jam lah. Iya, iya. Dari Jakarta gitu kan. But, to find a good Indonesian food is also not easy. Iya. Ya gak tau lah, bumbunya lah, atau racikan-racikannya. Itu mungkin kayak, pas dibawa ke Singapore udah custom, di Singapore customnya mungkin udah, mungkin gak dibolehin masuk gitu. So, that part I'm not, I'm not so familiar, why it's not as easy. emm, emm, ya. Lu masih belum bisa menemukan kan, kalo gua di Singapore kan. Kalo makanan rada, masih rada susah. Kemarin gua lagi cobain, ada orang jualan martabak gitu, di Singapore. Martabak apa? Martabak ala bangka gitu. Martabak yang kayak, ini martabak manis. Oh iya, yang martabak ala bangka kan. Iya, iya. Apa, terang bulan gitu. Terang bulan, iya. Terang bulan. Gak enak tapi. Gak enak. Masih gak enak, masih gak bisa sama. Dulu tuh, ada restoran namanya Bumbu Desa ya. Eh, apa sih? Ya Gere, Bumbu Desa dulu apa sih? Ya kan. Tapi kayaknya udah pada gak ada deh. Jakarta. Jakarta, di Indonesia kan. Itu sempet buka tuh, gua inget banget. Di Lucky Plaza. Oke. Tapi stall kecil doang. Gua cobain dong. Emang gak enak rasanya. Hahaha. Emang gak enak rasanya. Beda banget kalo yang di Indonesia. Atau mungkin disesuaikan sama lidah orang Singapore kali ya. Padahal menurut gua yang dateng juga orang-orang Indonesia. Atau orang-orang yang udah kebiasaan makan di Indonesia kan. Apalagi kalo tempatnya di Lucky Plaza gitu kan. Itu kan orang-orang Indonesia semua yang dateng. Ada ayam geprek enak sih tapi disana. Oh ada ayam geprek enak. Oh. Udah lama lagi ke Singapore. Oh. Ada ayam geprek sekarang. Oke. Iya 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 itu. Agak susah sih. Lu juga kalo ke mana? U.S. juga. Ya ada orang Indonesia buka restoran Indo. Tapi. Lu kalo ngeliat bisa semasif kayak Thai Resto. Atau. Jepanese food gitu mah. Susah. Kayak sekarang kan. Foray. Sama Kopi Kenangan. Kan sama-sama expand. Iya expand ke. Singapura. Ke Singapura. Ya udah mulai sih. Maksudnya mulai. Mulai ada lah. Mulai ada. But I think the branding juga. I think it's a bit different. I think mereka yang mereka jual di Singapura kayaknya lebih up skill deh. Dari apa yang mereka jual di Indonesia. Oh. Segmentnya naik. Segmentnya naik. Jadi I think. Whether it's on the branding side. Atau dari taste side. Memang harus di adjust lah. Harus ada some adjustments. Into that new market. Dan keliatannya mereka juga bakal masuk ke Malaysia juga kan. So. Maybe Indonesia dan Malaysia might be more similar. But I think with Singapore. I think. They need to do something about it. Kan soalnya labor costnya juga. Bakal lebih mahal. Rentalnya juga lebih mahal. Kompetitornya mereka kan juga udah ada tuh. Iya. Kalau nggak kan makannya chicken rice terus. Kalau di Singapura. Iya. Kalau di Singapura chicken rice. Apalagi. Kalau mau yang lebih gampang dan lebih cepat. Iya. Eh tadi soal tentang customize makanan bro ya. Menarik sih memang. Lo tau nggak kalau di Indonesia. McDonald's itu penjualan paling banyak. Bukannya burger ya. Tapi ayam ya fried chicken. Fried chicken ya. Tapi fried chickennya di. Di Indonesia punya McDonald's. It's so much better. Iya. Than Singapore or anywhere else. Emang. Ayamnya memang enak banget disini. Emang. Emang. Dan penjualannya memang paling banyak. Justru ayamnya bukan burger ya. Itu ya. Bukan burger ya. Berarti memang ada ini kan. Tergantung. Area masing-masing tuh. Punya. Lebih dimana yang mana. Burger emang. Ya masih ada sih yang beli burger ya. Tapi tetepnya. Orang kalau McDonald's pasti pikiran. Pengen beli. Ayam. Gue malah jarang. Gue bisa ayam mahal di KFC. Jago nyayam semua. Jago nyayam kalau KFC. Kalau KFC. Kalau McDonald's. Gue jarang. Gue biasanya ayam. Ayam malah yang chicken nugget. Oh gitu. Oh gitu. Ntar gue cobain aja. Ya. Ya kalau. Bandingin sama KFC sih. Ya. Ya sih gue setuju sama. Ya tapi gitu. Penjualan ayamnya lebih. Lebih ini. Mungkin ya karena itu deh ya. Karena mungkin culture kita. Lebih suka makan ayam. Dibandingkan burger. Ngomongin ayam ya. Kayak di Singapura itu kan ada Jollibee. Jollibee punyanya Filipin. 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 So big. Bener-bener gede banget. Tapi di Singapura. Dia paling cuma ada. Maybe two or three outlets. Ya susah. Memang susah. Expand-nya. Padahal enak banget. Menurut gue enak banget. Iya. Cuman di Filipin doang. McDonald kalah. Iya. So I think memang. Localizing things juga. Gak. Gak segampang itu ya. Talking about localization juga. Kadang itu. When I meet. Investors. From abroad. When I meet. When I talk to founders. Whether it's our portfolio company. Atau founder yang memang di luar gitu. Hmm. Mereka selalu di kasih embel-embel dari. Not embel-embel lah. I feel bad saying that. But like. But a lot of these foreign investors. They talk about. Hmm. Localization. Hmm. Padahal ini company-company yang. Yang base-nya di Indonesia. Tapi gue kadang gak ngerti gitu kan. Kayak. Lo tinggal di Singapura. Tim lo di Singapura. Atau tim lo kadang di Amerika. Atau di Eropa. Tapi you wanna talk about localization. Helping these companies. Doing localization in Indonesia. I don't know how that works. Maksudnya gue aja. Gue aja yang kayak. I was born and raised in Indonesia. But I spent some time abroad. Hmm. Gue aja kadang ngerasa ketinggalan gitu. Apalagi kalo kita udah ngomongin ke. Tier two, tier three cities. Apalagi. Kalo business modelnya yang tap into those. Um. Places. Waduh. Susah bro. Memang. Gue gak ngerti tuh caranya mereka. Memang. Localization gimana. Lo harus bener-bener tinggal. Dan ngeliat langsung. Ngerasain langsung. Gak bisa. Hmm. Lo pengen ngosin Jakarta deh. Misalnya market di Jakarta ya. Beda di kita ya. Jakarta Utara. Barat. Selatan. Timur. Pusat. Itu udah beda loh. Orang-orangnya udah beda loh. Chinese Jakarta Barat sama Chinese Peak tuh udah beda. Gayanya bro. Baju yang dipake juga udah beda. Chinese Peak bisa pake bajunya kah? Ada yang lebih. Iya ada yang lebih. Iya ada yang lebih. Cuman kalo lu ke Central Park. Beda lagi tuh bajunya tuh. Kelapa Gading beda lagi. Gayanya udah beda. Nah itu aja udah beda tuh. Gue ngomong baru scoopnya gitu doang. Apalagi kalo lu pengen nguasain market seluruh Jakarta. Wah gila banget tuh. Soalnya biasa kita visi-visi kan mainnya di SCBD. Terus gue kayak. Waduh. C'mon main SCBD tuh is like. SCBD. SCBD tuh is like apa ya. Kayak menara gading tuh. Hahaha. Kayak menara gading lu liat dari atas. Tapi lu gak tau di bawahnya kayak gimana. Iya. Gak bisa lah. Lu harus liat langsung marketnya gimana. Makanya kadang-kadang kalo misalnya ada sesuatu ya. Kalo gua liat ya. Ini sebenernya kayaknya gak butuh sentuhan. Atau lu gak perlu bikin aplikasi. Just simple bisnis aja. Tapi lu bikin aplikasi mulai jadi ribet kan. Hmm. Kayak mobil bekas tuh. Iya kan. Lu bikin mobil bekas bikin aplikasi. Nah. Banyak penjual mobil bekas itu cuman modal WhatsApp doang kok. Jadi simple. Beres udah. Terus tuh mungkin aplikasi segala macam. Ribet jadi. Mungkin ya memang ya. Kadang tuh kita as. 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 Founder. Atau as investment manager. Kita juga mikirnya kayak. Oh ya ini bakal. Gampangin nih. It's gonna make it easier. For them to do things. To sell things. Kayak lu ngomong car marketplace gitu. To sell things. Atau give them access to insurance. Atau. Atau. Mereka mau give access to financing. Oh. We're gonna make this. Like one stop shop. For everything. And then making things. So easy gitu kan. Tapi in reality. Ya. We don't need it gitu kan. People. Most of the people. They don't actually need it. Mereka udah kebiasaan. Mereka udah kebiasaan. Whatsappan. Jualnya melalui Whatsapp. So sometimes. Disruption is not needed. Digitalization is not needed. Kemarin gue sempet nonton. Di tiktok kalau gak salah. Ada CEO nya BCA. Dia bilang. Oh iya gue nonton. Nonton ya. Yang aplikasi ada dua kan. Aplikasi ada dua kan. Ya. Menurut gue. Kalau you have the capacity to do that ya. Ya. Menurut gue juga gak apa-apa gitu kan. Ya. Ada dua. Soalnya gak semua orang perlu gitu. Malah. Takutnya. It hurts you back gitu. It became a double-edged sword. Hmm. So ya. So i think not everything needs disruption. Ya. Dan juga apa yang perlu disruption dan apa yang gak perlu. I think we never know until. The product is actually launched. And there's actually a reaction from the people. Iya. Bener. Iya lagi. Gue masih pake yang. Yang lama ya. Iya. Gue juga. Gue yang main base nya kagak. Instal install. Gue juga masih pake lama. Karena udah cukup ya. Cepet transfer doang kan. Transfer check rekening. Udah. Mau ngapain sama buat bayar-bayar lah. Udah gitu doang. Gue gak butuh yang ngetunyi lagi. Iya. Sama top up flash ya. Top up flash. Curious sama-sama. Iya sama pake curious. Udah. Abis ngapain gue yang ribet-ribet. Iya iya iya. Ya memang. Makanya gue tuh kalau ada orang lihat dikit-dikit. Mesti bikin aplikasi-aplikasi. Aplikasi aja maintenance nya aja udah berapa duit. Iya kan. Buat maintenance nya doang. Itu aja udah berapa duit. Lu bikin aplikasi. Kalau lu aja susah jualan ya. Mau gimana. Ini juga talk-talk about jualan ya bro. Ini juga yang berapa kali gue suka kritik juga ya. Lu baru lulus kuliah. Belum pernah kerja nih. Founders ya. Founders baru lulus kuliah. Belum pernah kerja. Lu bikin startup nih. Dapet duitnya memang. Dapet funding nya. Tapi. Lu gimana bisa. Dapetin sense of. Business. Sama sense of. Lu manage. Company. Kerja aja belum. Jualan aja gak pernah. Eh simple jualan gini ya. Kalau kadang-kadang. Kalau dulu masih sekolah kan. Eh nih gue ada ini nih. Mau gak. Jual apa kayak DVD kayak. Daman dulu kan. Atau jual. Jadi palsu ya. Ya ya. Stuff like that lah ya. Itu aja lu gak tau. Lu gak tau ngerasain gimana. Oh kalau gue beli. Modalnya segini. Gua jual. Dapet untungnya segini. Lu tuh gak tau. Tapi lu. Running business bro. Susah bro. Susah. Kalau gue bilang. Lu tuh gak dapetin esensi. Kalau lu berbisnis tuh gimana. Kalau lu aja gak pernah jualan. Jualan simple dah. Terus lu mau running business. Gede. Waduh. Itu gitu. Itu lebih ribet lagi kan sebenernya. Ya. Memang. I think experience. I think everyone starts from. Zero ya. Gimana gimana. That's why I think. What I mentioned earlier juga. I think one of the most important criteria. When we. Look at the founder. Is their willingness to learn. Mereka mau gak sih. Belajar. Mereka mau gak sih. Bilang bahwa mereka gak ngerti. Something. Mau gak sih mereka. Untuk bertanya. Gitu. Because sometimes. Sometimes memang. Ada ego ya. Kayaknya gue gak mau keliatan. Dan. Kurang. Mengerti. Apalagi kalau. Sama investor gitu kan. Gue gak mau keliatan. Gue kurang lah. Um. But. But no. Untuk company. In order for you to be able to. Um. Hire. Those people. Atau. Filter out the right. The right candidates. For your company. I think those kind of things are important. Um. Um. Tapi. Lu nya sendiri. I think it's very important for you. To know. What your weaknesses are. What help. Do you need. Um. Tapi. Gue gak bisa yang bilang kayak. Oh. Dia gak punya experience. Jadi dia gak mungkin bisa gitu. Um. Because I think a lot of. Um. Founders. Kayak yang lu bilang. Mereka bisa fresh grad. Atau mereka bisa lulusan dari. Um. Um. Industri. Yang berbeda. Tapi. Ya. Everyone starts from somewhere. Um. I don't know. Um. Enggak. Enggak. Enggak yang kayak selalu kayak. Oh. Dia mau bikin. Ehm. Makanan. Jadi dia pernah kerja di restoran. Hmm. Yang dapetin yang kayak gitu juga gak banyak. So. Um. So ya. I think we need to adjust. Ya tapi. Gini bro. Sorry ya. Tapi kalo bikin restoran. Ya. Dia aja gak tau. Ngurus dapur tuh gimana bro. Susah bro. Ya gak sih. Restoran tuh bisnisnya susah loh. Hehehe. Gua aja ngap kalo. Kalo FNB. Bener. Susah loh. Tapi dia mau belajar apa enggak. Nah itu dia kan. Hehehe. Dia tau gak. Kalo misalnya masuk ke dapur. Kompor nyala tuh kayak gimana. Gas tuh kayak gimana. Ininya. Itu dulu deh. Gue suka becananya begitu deh. Lu bisa gak nyalain kompor. Yang kompornya gak bisa. Hehehe. Jangan sampe gak bisa. Kalo dia. Ya ada bro. Orang juga gak invest dong. Ada bro. Gagak bisa nyalain kompor bro. Masakin dua meja gagal. Hehehe. Tapi kalo misalnya di bisnis ini ya. Di bisnis venture capital ya. Hmm. Ini kan bisnis yang a lot of validation ya. Iya. Ini kan memang bisnis yang lu menjual gitu. Hmm. Hmm. Sampai gua tuh. Sometimes joke to CEOs gitu. Hmm. Fundraising ini udah. Jadi full time job. Hmm. Seorang CEO gitu kan. Hmm. Indian malah CEO atau CFO yang. Yang ngurusin operation. Iya. Indian. Soalnya kadang. Hmm. Kadang menurut gua juga. Hmm. Mereka udah so busy. Fundraising. To the point that. They don't take care of the operation as much anymore. Hmm. Makanya kadang menurut gua juga. Hmm. Having the right people ya. Having the right team. Hmm. Would be very crucial for them. To grow. Hmm. Hmm. Dan kembali lagi ke problem yang lu. Yang you brought up. Hmm. Mereka pasti. Sadar lah. Bahwa. Kalo mereka harus tau like the basic. Things that they need to do. Kayak misalnya kayak mereka mau buka restoran tapi. Gak ngerti nyalain kompor. Ya. Any kind of investor yang mereka approach. Juga langsung kayak. Eh. Lu gak mungkin. Lu gak mungkin ngerti deh. Atau kayak. You're not gonna succeed if you don't even know the basics. Hmm. So I think this. This is a business of validation. He's gonna go. Around. And meeting people. And. And you're gonna receive a lot of rejections. As well. Hmm. Dan juga lu bakal sadar. Bahwa. Eh. Ternyata. I'm not the right person. Atau. This is not the right. Product or business. To build. Not for me. Ya. 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 Ya berarti memang harus tau diri. Ya. 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 Jadi kita. I think. It's a wake up call. Uh. a lot of people, dari founder-nya, dari investor-nya so I think they would kita lebih tau diri lah lu tau Bayju kan? Bayju kan juga lagi ngenes yep ngenes banget belum lagi mereka juga dibilang apa ya terakhir ya? ada fraud ya bilang ke investor dapet 200 juta dolar tapi ternyata ga ada ya kan? itu juga lagi masalah itu I think in any kind of business ya fraud itu pasti terjadi ya memang Bayju I think is like a perfect example right? it's the ad tech darling they were able to achieve valuation yang unprecedented a lot of institutional investors a lot of established big investors yang coming in and applauding the founders, the CEO and then ternyata ada fraud gua ga tau detailnya fraudnya seberapa atau gimana but yeah I mean like in any kind of businesses dari dulu sampe sekarang ya fraud selalu terjadi ya selalu ada ya so yeah I mean I think that's a wake up call juga for us investment managers when we do our due diligence when we select and filter companies I think we are more cautious about the founder, the background and the people that revolves around the company jadi sekarang misalnya kalo ada startup founder yang approach lu bakal jauh lebih ini banget lu jauh lebih selektif banget lu bakal jauh lebih kalo nanya mungkin juga jauh lebih menyecar kali ya kalo mereka lagi pitching sampe maksudnya to the point that sampe our team tuh kita kayak wah kita kok ga invest-invest ya kok jadi slow banget ya ya soalnya memang I think the amount of companies yang fundraising memang udah ga sebanyak dulu founder-founder yang baru juga udah ga sebanyak yang dulu but from our end we are more we are much more selective in terms of the founder, in terms of the product, in terms of the valuation juga kemarin gue denger pas yang si I think Daryl ya Daryl bilang yang salah bukan bisnis modelnya tapi yang salah valuationnya ya itu gue setuju banget gitu kan karena memang banyak nih bisnis-bisnis yang bagus founder-founder yang bagus tapi valuation yang diminta ga cocok berlebihan over valuation over valuation mereka bisnis tradisional tapi mintanya valuation technology and we're not buying that we're not going for that kind of companies or we're not going for that kind of founders so yeah but hopefully I think we are going towards the right direction where I think valuation and the multiples I think it's gonna be healthier lebih sustainable soalnya kalau sekarang mereka mintanya ketinggian juga ya ya susah juga gitu nanti in the next round mereka mintanya pasti mau yang lebih tinggi tapi malah lebih nggak ada investor lagi gitu yang mau masuk jadi ya mending lu mau鑿is yang maueed dari sekarang jangan nanti-nanti telat bener 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 jadi kalo dapet duit investment pun juga lu harus bener bener ini elola banget Gak bisa kayak dulu tuh Gak gampang lah Gak gampang But yeah But I think we're still optimistic We're still optimistic about the market It's just that what kind of investment that we are gonna get into That's why I think for us Kita memang dari dulu sampai sekarang kita memang sukanya lebih traditional businesses Memang bisnis-bisnis yang dari dulu sampai sekarang udah ada lah Bisnis-bisnis dagang Bisnis logistik Bisnis jual beli barang Ini kan bisnis-bisnis yang dari dulu sampai sekarang juga ada gitu Dan juga pas kita nego valuation juga lebih gampang Kan jadi kita juga bisa pas ketemu founder Kita juga bisa bilang kayak Oh ini loh Your comparables are this Your competitor yang udah gede itu seperti ini Di Indonesian stock market Atau di stock market yang di luar Di India atau di China Itu memang multiple nya seperti ini Jadi ya lu jangan minta yang berlebihan-berlebihan gitu kan Jadi kalau taxing kan valuation itu juga di gede-gedein bro Iya ya sekarang Kita lebih banyak nego juga lah Gak se-straight forward itu lagi Seperti itu dulu ya Iya ya ya menarik menarik Tapi berarti lu gak kapok dong sebenarnya Tapi jauh lebih selektif ya Gak lah gak kapok lah Gak kapok gak kapok Kalau kapok sih ya enggak Cuman pasti ya Ya memang kita lebih selektif aja Dan kita udah melihat lah perubahannya I think Melihat perubahan dimana I think founder juga lebih Sensible, lebih make sense, lebih reasonable Karena mereka juga perlu kan Mereka juga perlu Especially when the companies are still very young Very early Mereka juga pasti masih burning lah So I feel like They also need us And we also need them to do good Because I think at the end of the day founder, investor I think kita sama-sama We have a common goal right We want to make sure that the company Would be able to grow And they would be able to achieve Profitability We have a common goal So So yeah So I hope that That we We believe in each other Wow Thank you lu bro Buat sharingnya Thank you so much Padahal gue pertanyaan simple Lu kapok gak? Gue defensive soalnya Ntar-ntar Kalau gue bilang kapok Nanti gue represent the whole The whole industry Kapok sih Tapi kalau dari lu cerita kan Lu juga sebenarnya gak hanya di startup doang kan Lu juga invest ke public equity Lu juga ke traditional Jadi sebenarnya opsi lu juga lebih banyak Yang kasihan mungkin Yang kalau bener-bener pure ke startup tuh Pusing deh Apakah dia mau melebarkan usahanya Atau tetap bermain Tetap disitu Strateginya beda-beda lah Iya strateginya beda-beda Bener-bener Oke lah bro Thank you ya Buat sharing-sharingnya bro Nanti kalau buat anda sih Siapa tuh merupakan Yang lagi Bangun startup Pengen mencari investor Mungkin boleh contact Anthony ya Boleh Yes Keterahil capital Siapa tau kan Siapa tau Kalau misalnya dapet Ntar gue dapet ini Komisi Ntar gue kasih tau lu deh Ntar dapet komisi lah Andre ini ada subscriber lu nih Approach gua Iya Iya Karena cepat lu kan Lumayan kan dapet komisi 10% Eh 10% gak gedean ya Aduh Oke gua tutup Untuk merch room episode kali ini Kita jumpa lagi Di episode berikutnya Bye Bye We sing this song Bye 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 Terima kasih.